Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Jauh dilubuk hati kita, setiap hati merindukan doa Doa yang kita semua inginkan adalah hubungan yang mendalam dengan Bapak Para murid pasti telah melihatnya di dalam Kristus Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 16 dikatakan bahwa Ketika semakin banyak orang berkumpul di sekeliling Yesus Ia akan menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa Sudah menjadi hal yang biasa bagi Yesus untuk menyingkir Dan para muridnya menemukan dia sedang menyendiri dalam doa bersama Bapak Sampai mereka melihat Yesus sedang berdoa Doa bagi mereka adalah melapalkan masmur dengan suara keras di sinagoga Yesus tampaknya benar-benar berbicara kepada Allah Seperti yang kita lakukan dalam hubungan pribadi Kita tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka Mereka mengumpulkan keberanian pada suatu hari Setelah Yesus selesai berdoa dan meminta Tuhan ajarlah kami berdoa Kita dapat mengajukan permintaan yang sama kapanpun kita bergumbul dengan doa Saudara-saudari Para murid mungkin membayangkan bahwa Yesus akan mengajarkan sesuatu yang revolusioner Atau setidaknya sesuatu yang baru Lagi pula tidak ada seorang pun yang pernah berdoa seperti Yesus Tetapi apa yang dikatakannya sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru Bahkan itu cukup sederhana Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Allah adalah Bapak kita Tidak peduli apapun kualitas kegagalan Bapak kita sebagai manusia Akan selalu ada Bapak yang mengasihi kita Itulah sebabnya kita dapat berbicara kepadanya secara normal Mengutarakan pikiran kita kepadanya Jika kita membutuhkan sesuatu kita harus meminta Jika kita cemas tentang sesuatu kita harus memberitahukannya kepada Allah Jika kita bahagia Tuhan ingin berbagi di dalamnya Ketika kita merasa terpesona oleh keindahan atau kebenaran Kita mengenali karya Bapak dan memujinya Kita adalah putra dan putri Bapak Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang lain Tindakan orang lain dapat menyebabkan luka yang dalam Kita tahu dari pengalaman bahwa kita dapat sungguh mengampuni Hanya dengan kasih karunia Allah Ketika kita berjuang untuk mengampuni orang lain Salah satu cara yang telah dicoba dan benar Untuk memanggil kasih karunia Allah Yang sangat dibutuhkan adalah Dengan meredungkan secara mendalam Seberapa banyak dan seberapa sering Allah telah mengampuni kita Menerima pengampunan dan menunjukkan pengampunan Adalah sebuah siklus yang berkesinambungan Satu hal mengarah kepada hal lainnya Jadi jika kita mengalami kesulitan untuk mengampuni Marilah kita meminta Tuhan untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Tuhan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah siapa last yang dibutuhkan Mari kita mencintai Tuhan Yesus memberkati dari Tuhan Anda Mari kita mencintai Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Anda Sub indo by broth3rmax